Baik teman-teman kembali lagi di video saya Sedikit ingin menjelaskan tentang Wiring MAK3 LPT Dengan Driver TB660 Dengan stepper 23 Nah MAK3 sudah saya tancapkan di LPT ya Kemarin Pada urutan pin LPT Ini Nomor 45 Diisi oleh Y-axis Yaitu pada pin output ini Jadi 2 3 Sekarang 4 5 Ini untuk Y-axis Selanjutnya Untuk 6 dan 7 Adalah X-axis Selanjutnya 8 9 Untuk Z-axis Nah Nah pada praktek kali ini Saya telah menyalurkan salah satu Kabel Ke driver Kabel biru ini Kabel biru ini Nomor 9 Masuk ke DIR MIN Lalu kabel putri Nomor 8 Masuk ke PUL MIN Seperti itu Seperti itu ya Nanti kita coba Seperti apa Sebelumnya Untuk Kabel Enable Kita langsung Paralel Kita langsung serikan aja Sorry Kita langsung serikan aja Paralel ke DIR 5 Plus Jadi Enable 5 Plus Ke DIR 5 Plus Dan ke PUL 5 Plus Dan jangan lupa Salah satu di antara 5 V Ini Ya Kita sambungkan ke 5 V Pada Maktri Jadi Kabel ini Kabel Panjang ini Sudah saya sambungkan ke 5 V Di Maktri Ini Jadi Ini Adalah Untuk 5 V Ini 5 V Dan Ini Ground Pada Maktri Sendiri Saya tidak menggunakan USB USB Tidak Saya Pakai Tapi Saya Modifikasi Ngambil 5 V Yaitu Dari Jadi Seperti Ini Karena Biasanya Ada Port Dari PSU Komputer Yang Nganggur Jadi Saya Masukkan Kabel Merah Dan Hitam Karena Merah Ini Untuk 5 V Begitu ya Teman-teman Saya kira Sudah paham Soal Komputer Terima Pada Driver Kita Sambungkan Ke Nema 23 Ini Datasetnya Tidak Pasti Tergantung Dari Dataset Stepper Power Selanjutnya Untuk Power Driver Dikasih Power Ground Dan VCC Ke Power Supply Langsung Masuk Ke Power Supply Seperti Ini Kawan Kawan Oke Langsung Kita Tes Saja Karena Kita Ingin Mengetes Pada Z Axis Pencet Atas Dan Bawah Saya Bawahkan Dulu Atas Dan Bawah Oke Berfungsi Teman-teman Selanjutnya Kita Akan Pindahkan Dari Signal Kini Z Saya Akan Pindahkan Ke X Apakah Berfungsi Nah Ini sudah berfungsi Teman-teman X Ini Untuk Stick Kanan Dan Kiri Lalu Kita Coba Ganti Outputnya Lagi Ke Y AX Bersis Yaitu Depan Belakang Ya Kedepan Dan Ke Belakang Berfungsi Berarti Teman-teman Dari 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 LVT Pot Yang Keluar Signal Nomor 4 5 6 7 Dan 8 Ini Sudah Bisa Mengeluarkan Output Untuk Menggerakkan Motor Stepper Selanjutnya Saya Kira Itu Penjelasan Singkat Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Altyazı